Surat An-Nisa, ayat 133-134 Yang berkuasa mendatangkan manusia, spesies yang bernama manusia di planet ini Itu Allah Terima kasih 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 David Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih kan berarti udah tahu kalau ketemu sama Fir'un mesti dibunuh cara Fir'un bunuh itu kemudian ditusuk, termatin ada yang dikuli segala macam begitu sudah minggat sampai kemudian ketemu sama Nabi Su'eb kan sama dirikahkan sama anaknya sudah enak hidup di sana berkelana menghindari Fir'un kalau tidak ada perintah untuk mendakwai Fir'un om datang aja takut, nah ini mendakwai sudah pun mendakwai, enggak macam-macam Fir'un yang ngaku Tuhan, nah ini diajak bertuhan tapi Nabi Musa tetap berangkat kenapa? takat kenapa? karena merasa bahwa dan menyadari penuhnya Allah lah yang Maha Kuasa lah sami'na wa'al ta'nanya para rasul itu, yang ulul azmi itu demikian pula Nabi Muhammad S.A.W panukan kita demikian pula Nabi Isa demikian pula Nabi Nuh tahu bahwa apa yang akan disampaikan itu berlawanan dengan keinginannya umat itu tahu gitu loh tapi ya tetap dilaksanakan tetap didakwakan kenapa? karena ta'at karena taslim karena tahu Allah Maha Kuasa nah orang-orang sekarang itu atau di zaman itu yang tidak ta'at itu ya karena dia gak merasa bahwa Allah Maha Kuasa pengakuan bahwa Allah Maha Kuasa itu hanya di bibir sementara prakteknya enggak kenapa? ya karena hatinya belum hakul yakin akan Allah gitu loh nah karena ketidakta'atan itu Allah menegaskan dalam ayat ini karena ketidakta'at manusia itu 133 seratan kamu kok meliti mau gak ta'at terus kalaupun ta'at kamu pakai negu-negu ya Allah saya sholat ya Allah kalau saya engkau beri sehat ya Allah saya sedekah ya Allah kalau engkau beri tambahan apa harta jadi nanti kalau aku sedekah satu juta tolong ya dikasih sepuluh juta gitu kan memang itu loh kok negu-negu kamu ta'at siapa kamu kata'at Allah begitu siapa kamu orang mau ta'at aja kok pakai negu saya mau apa menta'atimu ya Allah tapi ya tolonglah saya ini dikayakan dulu biar kaya jadi alasannya dia kepengen kaya itu biar lebih ta'at dalam beribadah kan berarti sama itu mensyaratkan keta'atan dengan kekayaan kata Allah iya sya'i dihikum hai yuhan kamu kok meliti-meliti tak hancurkan tak buang semua tak sebul pakai angin taufan tak nyuruh malaikat menggerakkan jarinya biar laut menumpahkan kalian semua tak suruh bumi merekahkan pori-porinya biar kamu tertelan semua korun begitu bumi diperintah Allah untuk merekahkan pori-pori kulitnya geledek-geledek masuk begitu udah masuk beserta seluruh hartanya diperintah Allah lagi rekatkan lagi pori-porimu mati itu orang kekayaan tentang kekuasaan hai laut merah terbelah lah Allah yang perintah bukan Nabi Musa Nabi Musa yang gak kuasa apa terbelah begitu sudah Nabi Musa lewat dan selamat berserta dengan Bani Israelnya Fir'un di tengah-tengah di tengah-tengah Allah perintah sama laut laut mengatuplah kembali meskipun dengan syariat Nabi Musa memukulkan tongkatnya tapi tetapi Fir'un bersama kuasanya maka kata Allah dan kemudian kami akan mengganti mengganti dengan apa ya dengan yang lebih baik wanakti bikholkin jadid kata Allah wanakti bikholkin jadid apa kami akan ganti dengan yang lebih baru yang lebih baik kata Allah begitu itu menjadi satu janji kenapa ya karena Allah itu memang maha kuasa untuk merubah dan mengubah mendatangkan sesuatu yang lebih baik itu banyak gitu ya jadi bagaimana ada satu pemahaman yang kalau kata Allah kalau kalian masih begana begini enggak kunjung baik enggak kunjung taat tawas loh ya kata Allah yang kedua kata Allah dan yang demikian untuk mengganti umat sama sekali itu buat Allah gampang kaum Nabi Lut enggak taat dia dihancurkan satu negeri pakai apa batu iya pakai batu dan pakai teriakan halilintar ledek dimana-mana matek semua dan banyak emadnya Nabi Hud emadnya Nabi Soleh apalagi Nabi Nuh hampir seluruh planet bumi itu digulung mudah dan maha berkuasa kalau kamu ingin tali tampar kamu ya hanya dapat tampar tapi kalau kamu ingin sapi maka kamu diberi tampar ya diberi sapi kata Allah begitu ini oke saya terangkan sambil ngantuk ya karena sambil banyak yang ngantuk saya tak ikut-ikutan oke sudah ngantuk nah ada yang jawab sudah ngantuk nah kalau saya apa ngutot gini terangkan terus sama ngantuk terus bi aku tak ngantuk ya jadi ayat ini menjelaskan bahwa kalau kamu melakukan apa-apa yang tadi saya sebut misalnya sholat karena pengen sehat atau apa sedekah karena pengen banyak harta atau berangkat siarah kemana-kemana karena pengen naik pangkat Kalau itu yang kamu inginkan Kamu benar-benar ingin Kenikmatan atau pahala di dunia sekarang Ya sudah, tidak apa-apa Kamu dapat itu Tapi sebenarnya Kalau kamu Mengharapkan pahala akhirat Allah punya dua itu Di sisi Allah itu ada Ya dapat dunia, ya dapat akhirat Praktiknya ya apa, gini loh Saya mau tanya Orang yang tidak taat Allah Itu sukses kadang Ya kadang sukses Tapi juga kadang gagal Ya enggak? Kenikmatan? Orang yang taat kepada Allah Itu kadang sakit gigi loh Ini ambil sakit gigi Tapi kadang juga sih Orang yang tidak taat Allah Itu kadang ya sedih Tapi juga sering ya juga Sekarang orang yang taat Allah Apa bisnisnya semua gagal Atau ada yang berhasil juga? Ada banyak Orang yang taat Allah Apa sedih terus? Enggak ya kadang bahagia Orang yang taat Allah Apa kemudian Selalu Selalu Enggak ber Ini Enggak berpikir Maju Selalu Gantian mereka Kenapa? Ya karena Sama saja Sampian taat kepada Allah Dunia juga dapat Tadi saya tanya Apakah orang yang Tidak taat kepada Allah Pernah lapar? Ada yang miskin? Ada Apakah yang taat kepada Allah Ada yang miskin? Ada juga Apakah yang taat kepada Allah Ada yang kaya? Ada Yang tidak taat? Ada Berarti Enakan taat Kenapa? Karena dapat dunia juga Yo makan Yo ngantuk dan tidur Yo Yo ada yang punya Kendaraan mobil Semuanya ya Nah itu yang dimaksud Allah Cuma Yang Yang taat kepada Allah itu Memenjara dan menahan diri Tidak diumbar nafsunya Tentang makanan Masih makan kok Orang yang puasa Cuma dia menahan diri Dengan mengubah jadwal puasa Dari apa? Terbitnya fajar Sampai Tenggelamnya mata Hari Yang biasanya Sarapan jam tujuh Atau jam lapan Dimajukan Jam tiga atau setengah empat Lo gitu tau tuh sebenarnya puasa itu Yang biasanya makan sore itu Di Jam Tiga atau jam Wadi undur sebentar Sampai jam enam Gitu aja Sebenarnya Nah menahan diri ini loh Yang kemudian kata Allah Kamu tetap akan dapat akhirat Tapi dunia kamu tetap tak kasih Punya uang Satu miliar Mau bangun rumah Harga satu miliar Stop Bangun yang harga Dua ratus juta aja Yang lapan ratus juta Ya untuk bangun rumah akhirat Disedekahkan Loh kan dapat masih yang rumah Nah itu yang salah batunya Punya uang satu juta Atau lima ratus ribu Mau beli Baju atau jilbab Celana yang Yang laki-laki Bermerek Harga satu juta Stop Orang akhirat Juga kok Maka Beli baju yang harga Salatus ribu Atau dua ratus ribu Sisanya yang lebih besar Bawa pulang ke akhirat Berarti kan dapat Sudahpun di dunia Tetap berpakaian Tapi tidak harus Berstandar merek Ya Kemudian Di akhirat Punya tabungan Jadi dapat dua Di dunia makan Oke makan Di dunia beli kendaraan Oke Tapi tidak berdasarkan Kebanggaan Kesombongan Dan kemewahan Berdasarkan kebutuhan Gitu loh Dan berdasarkan Kemampuan Nah ini Dua ini Kemampuan Dan kebutuh Kalau kebutuhannya itu Untuk memang Untuk kerja Ya beli Pickup Tapi kalau Kulaannya kain Ya beli Luxio Misalnya Atau APV Ya WSAC Ya WSUBUSA Kan tidak perlu Beli kemudian Misalnya Yang Mercy terbaru Itu Atau Toyota Terbaru Yang Finder Finder itu Karena itu Kebutuhan Gitu loh Kenapa sisanya Ya dibawa Sehingga di dunia Samanya Tetap boleh Rumah Asalkan Tidak kehujanan Tidak kepanasan Baju Asalkan Tutup Aurot Makanan Halal Kendaraan Asalkan Bisa untuk Transport Kita kesana Kemari Enough Tapi tetap Enak Sehingga di dunia Dapet tuh Ketenangan Juga dapet Berdasarkan Kemampuan Apa maksudnya Lah kalau Semen Tidak mampu Beli harga 200 juta Sekarang Punya Uang 50 juta Ya beli Mobil yang Harga 50 juta Mas bro Jangan Dipakai DP Untuk Beli harga 200 juta Itu Mobil harga 200 juta Semen Bayarnya Berapa Minimal 350 juta Itu 400 juta Begitu 3-4 tahun Sudah Nyampe Semen Jual lagi Paling Laku 100 juta Jadi Lugi Berapa 500 juta Semen 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 Ekonomi Belum Dihadapan Allah Nah itu Berdasarkan Kemampuan Ya Jadi Berdasarkan Kebutuhan Kayak tadi Itu Kalau Semen Hidup Berdasarkan Kemampuan Dan Kebutuhan Kayak gitu Lalu Kemampuannya Tidak Berdasarkan Nafsu Enak Sudah Tenang Hidup Di dunia Nah dengan Ketenangan Itu Yang kemudian Allah beri Tawabat Dunia Dikasih Sama Allah Dan Allah Itu Maha Mendengar Lagi Maha Melihat Ya Istilah Enak Enak Laku Nah gitu Silahkan Kalau ada yang Ditanyakan Bangko Silahkan Ada yang Mau ditanyakan Silahkan Bangko Mikrofon Sudah Oke Tadi Tadi Kayaknya Kepetek Apa Ini Berhubungnya Terus Sekarang sudah Mau Silahkan Sudah yang Mau disampaikan Atau Ngantuk semua Mongko Kita Ngantuk Bareng Bareng Atau Ada yang Ngangkal Silahkan Oh Enggak Gitu Taksirnya Menurut saya Gini Mongko Silahkan Mumpung Saya Lagi Sabar Ayo Mumpung Ada Yang mau disampaikan Ditanyakan 150 151 Kamera ini Silahkan Yang mau bertanya Dinyalain dulu Mikrofon Ijin Ijin Mas Mas Bagaimana Meningkatkan Kecintaan Kepada Allah Daripada Kecintaan Kepada Selain Allah Biasanya Terhadap Lawan Jenis Atau Harta Atau Sebagainya Selain Meningkatkan Cinta Sama Allah Terus Gimana Tadi Kadang-kadang Cinta Kepada Allah Dikalahkan Oleh Cinta Kepada Harta Atau Kepada Lawan Jenis Sekarang Buka Dulu Jawaban Itu Di Quran Surat Ataubah Ayat 24 Buka Dulu Semua Juru-juru Juga Bisa Buka Surat Ataubah Ayat 24 Bismillahirrahmanirrahim Katakanlah Jika Bapak-bapakmu Anak-anakmu Saudara-saudaramu Istri-istrimu Keluargamu Harta Kekayaan Yang Kamu Usahakan Perdagangan Yang Kamu Khawatirkan Kerugianya Dan Rumah-rumah Tempat Tinggal Yang Kamu Sukai Lebih Kamu Cintai Daripada Allah Dan Rasulnya Serta Berjihad Di Jalannya Maka Tunggulah Sampai Allah Memberikan Keputusannya Dan Allah Tidak Memberi Petunjuk Kepada Orang-orang Fasik Selas Disitu Sampaikan Kini Katakanlah Kepada Wahyu Katakanlah Kepada Glory Gitu Ngkana Jika Adanya Aba Hukum Bapak-bapak Kalian Wabena Hukum Anak-anak Kalian Ekwan Hukum Delur-delur Kalian Wazwajuku Bojung Ganteng Boju Ayu Kalian Gitu Kan Washirot Hukum Keluar Kerabat-kerabat Kalian Itu Ya Anak-anak Ganteng Anak Wetu Ayu Lucu Gitu Kan Harta Yang Kamu Kumpul Kumpulkan Itu Dan Perdagangan Yang Kamu Khawatir Kerugian Kata Allah Jadi Haman Hidakang Jika Jika Gitu Ya Masa Kinang Tardown Ahab Omah Yang Kamu Bangun Kamu Bangun Indah Terus Samusau Wanang Sama Rumah Itu Dirinci Sama Allah Dirinci Satu Hal-hal Yang Itu Semua Dagangan Yang Kamu Khawatir Ruginya Itu Yang Kamu Sampai Kadang Lupa Ini Lupa Itu Itu Jika Ahab Bailaikum Lebih Kamu Cintai Dibanding Allah Rasul Dan Berjuang Di Agama Allah Jika Semua Itu Lebih Kamu Cintai Fata Rabbas Tunggu Saja Sampai Allah Mendatangkan Siksanya Jadi Orang Yang Lebih Mencintai Anak Bapak Kerabat Pujunya Hartanya Rumah Perdagangan Atau Aset Omset Daripada Allah Rasul Berarti Hidupnya Orang Seperti Itu Hidup Yang Menunggu Siksa Orang Seperti Itu Siapa Kita Kita Tidak Tidak Lihat Orang Lain Begitu Ini Saya Bukan Kok Nakut Menunjukkan Saya Tidak Menakut Ini Begitu Firman Allah Supaya Kita Awas Pada Selama Ini Kita Itu Kan Merasa Merasa Bahwa Dengan Harta Itu Akan Mendekatkan Diri Kita Kepada Allah Gitu Kan Ternyata Tanda Coba Dibuka Ayo Surat Apa Surat Saba E37 Ayo Gantian Coba Dibuka Ini Saya Runutkan Ini Coba Saya Runutkan Surat Saba Ayat 37 Maaf Sudah Ketemu Siapa Mas Bayu Atau Yang Lain Tidak Anak 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 Yang Dekat Pada Kami Mereka Orang Yang Beriman Dan Mereka Itulah Yang Memperoleh Balasan Yang Beribad Banda Atas Apa Yang Mereka Amat Tempat Tempat Yang Tinggi Dalam Surda Silahkan Mbak Novi Tadi Mbak Siapa Ini Sudah Ketemu Surat Saba Ayat 37 Itu Dijelaskan Bukan 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 Kayak Pikiranmu Bukan Kayak Janjimu Bukan Kayak Angan Angan Bukan Kayak Rencanamu Bahwa Nanti Dengan Banyaknya Harta Kamu Akan Lebih Dekat Kepada Allah Tidak Gitu Prakteknya Sejak Nabi Adam Sampai Nabi Muhammad Tidak Gitu Sampai Hari Ini Buktinya Yaitu Tadi Surat Padahal Kata yang diminta Masayi Tadi Gimana Biar Lebih Cinta Coba Sekarang Buka Surat Al-Baqarah Ayat 165 Al-Baqarah Ayat 165 Ayo Gantian Siapa Tadi Mbak Novi Atau Siapa Tadi Yang Buka Mikrofon Terima Sudah Terima Bersambung Bismillah Al-Baqarah Dan diantara manusia Ada orang yang menyembah Tuhan Selain Allah Sebagai tandingan Yang mereka cintai Seperti mencintai Allah Ada pun orang-orang Yang beriman Sangat besar cintanya Kepada Allah Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat Bahwa kekuatan itu semuanya milih Allah dan bahwa Allah sangat besar azabnya Jadi, kalau orang kafir itu lebih mencintai lain-lain daripada Allah Kalau orang musyrik itu mencintai lain-lain Tuhan sesembahannya itu Baik harta, patung, apa segala macam, kekuasaan, kekayaan Ya termasuk anak istrinya tadi itu Mencintai mereka, mereka sesuatu itu sama dengan mencintai Allah Sama, kalau orang musyrik, eh kafir tadi kan lebih banyak yang lain-lain Kalau orang musyrik itu sama Ya mencintai Allah, ya mencintai lain-lain itu Dan sesembahannya itu Kalau orang musyrik zaman dulu kan sembahannya patung, apa segala macam Kalau musyrik zaman sekarang ya sembahannya ya berhala ilmu, berhala kekayaan, berhala harta, berhala keluarga Kalau itu yang sama ya Tapi, kalau orang beriman Kalau orang beriman itu lebih mencintai Allah Nah ini yang ditanyakan Mas Wahyu tadi Lalu gimana tuh lho, ya gampang Gampang tapi angel Maksudnya gimana Lho, sekarang kita lihat Kalau surat At-Taubah tadi, faktor-faktor yang membuat orang Diancam siksa tadi apa kira Surat At-Taubah tadi, yang pertama dibaca tadi Faktor-faktor yang dibaca Mas Wahyu tadi lho Yang membuat orang kemudian diancam siksa tadi Kalau kenal kenapa Halo Lebih mencintai lain-lain Gus Berarti faktornya kalau lebih mencintai lain-lain daripada Allah Itu apa lain-lain tadi ternyata Anak bujo harta Iya tau Lho, coba sekarang kita lihat si Ronabawi ya Nabi Ibrahim Supaya lebih mencintai Allah Itu Mas Wahyu Nabi Ibrahim itu Kan Nabi Ibrahim pertama cemburu tuh Kok Ibrahim Eh Allah yang cemburu tuh Ketika Nabi Ibrahim punya istri dua Kemudian yang cowantik yang namanya Ibu Hajar ini Anak menghilangkan rasa cinta yang berlebihan pada istri Sama Allah Diperintah untuk Hijrah dari Palestine ke Negeri Antabranta yang gak ada orang Yang dulu belum bernama Mekah Tinggalkan Ibrahim, istrimu disitu Nangis tuh ya Manusiawi ya Tapi samikna wa'atok nanya tak ditinggalkan Itu ujian cinta itu Sudah Puluhan tahun nunggu anak Gak lahir-lahir gak punya anak Setelah umur hampir 90 tahun Nabi Ibrahim baru mau punya anak Setelah punya anak Lanang disana Sarapan Baru bayi Tinggalkan Di padang pasir Ya Allah itu menguji cinta Antara cinta Allah sama cinta itu Tadi istri tau sepasangan Lalu anak Sama Begitu ditinggalkan Yang tadi meninggalkan Harta dan rumah Atau dari rumah juga begitu Dan jiwanya Kamu dibakar Ibrahim Siap Anak Begitu udah lucu-lucunya Umur 9 tahun Disuruh nyembeli Nah artinya apa Sekarang kita buka Mas Ayo Di Ayat yang mencoba kita Untuk Bagaimana caranya Biar kita lebih cinta Allah Latihannya itu Coba buka Surat Ali Imran Ayat 92 Mas Ayo Ayo Mas Ayo Surat Ali Imran Ayat 92 Ini yang tanya Yang harus buka ini Ayo Mubillah Iminah Saitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Kamu tidak akan Memperoleh Kebajikan Sebelum kamu Menginfatkan Sebagian harta Yang kamu cintai Dan apapun Yang kamu infatkan Tentang hal itu Sungguh Allah Maha mengetahui Jadi kalau Nabi Ibrahim tadi Faktor-faktor Yang membuat Lebih mencintai lain Daripada Allah Disuruh ninggal Karena apa Segala macam Kita pun begitu Lantana lul birra Kata Allah Al-Fatih Bilaim Nasyadirrojim Hay wahyu Hay glory Kamu belum sampai Pada tahap level Status benar Status baik Sampai kamu memberikan Barang yang kamu cintai Jadi kalau kita Biar cinta Allah Berikan barang yang kita Cintai kepada Sama al-agama Dan bangsa Nah gitu Sudah itu Nggak ada jawaban Surat Al-Baqarah 177 Coba dibaca Masa ayo Disitu disudukan Sampai pada Bukanlah kebaikan Itu kamu menghadap Ke timur Ke barat Dan sebagainya Sholat ritual Bukan hanya Itu standarnya Tapi apa Memberikan Harta yang Dicintai Juga Gitu lah Itu disitu Jadi kalau disitu Dan memberikan Barang yang Dicintai Jadi Ya tadi itu Bukan kok memberikan Istri Memberikan ini Bukan Tapi Bagaimana kita Memberikan Waktu kita Waktunya kita Tidur bersama istri Tapi kita tinggalkan Untuk tahajud Gitu kan Waktunya kita Senang-senangnya Sama anak Sehingga kita Berikan HP Sepuasnya Kita Stop Sayang kita itu Dengan cara Sayang kita Dengan seperti itu Dengan cara apa Ya itu tadi Stop Memang kadang Kayak seolah-olah Kita itu Bagaimana gitu Harta juga gitu Lagi senang-senangnya Harta Berikan untuk Agama Gitu Abot Ya memang Cinta itu Berat mas Biar aku saja Kan kita ada itu ya Eh Rindu itu berat Rindu apa itu Hehehe Pokoknya cinta Kepada Allah Juga gitu Saya nulis itu Nabi Muhammad itu Eh Bagaimana Bapak cintanya Nah Itu mas Hayo Ada lagi Hari Sabtu yang Penuh seru ini Ada Oke Kalau enggak ada Saya kira cukup Sampai Di sini Dan pasar Sedang mendung Sementung hati saya Kenapa Ya Tapi ada yang Senyum-senyum Karena sedang akan Bahagia Maka harusnya Yang bahagia itu Berbagi-bahagia Dengan yang mendung-mendung Begini Ini Terus Aku disinggungi Terus Lah ini Gak keren disinggungi Terus Nyaluk di apa Ngaji Itu Nyinggung orang Memang Ya itu Sama ini lah Ibaratnya Orang sakit Yang mau Berobat ke dokter Terus Dokter itu Tanya Apa-apa Yang dirasakan Ya karena malu Atau karena males Om sakitnya itu Kepala Bilangnya Ini loh Ujung jari saya Ini loh Kemeng Padahal sakit kepala Ya akhirnya Disisi obat Gak tepat Lah Semen juga begitu Kalau ditanya Sama dokter Semen itu masih Gimana Apa yang Kaman rasakan Saya ini gak Gak apa-apa Saya sudah taat Saya sudah ini Ya akhirnya nanti Obat yang diberikan Gak pas Kalau memang Semen Sedang tidak taat Allah Sedang gak cinta Allah Bilang apa adanya Biar dikasih obat Nah begitu Dikasih obat Sama dokter Wah pahit Ini mau aku Ya gak waras Mas Sama dengan Ayat-ayat Al-Quran Yang ninggung Perasaan sampeyan Wah ini gak enak Ngejadi Gus Glorin Ya itu obatnya Begitu kok Kalau nyari Aku nyari Ustadz lain aja Yang lebih enak Ya monggo Semen mau berobat Mau menjajan Itu kan pilihan Sampeyan Ya kan Yang bisa Buat buyu-buyu Gitu loh Yang enak Gitu loh Islam itu Yang enak Gitu loh Ya sudah Monggo nyari Silahkan Silahkan Yang masih bertahan Pahit Ya seperti ini Memang ayatnya saya Loh gak milih Tadi ayat Seratus berapa Tiga Tiga Sampai seratus Tiga Bukan saya Yang milih itu Kalau mau Ya kita hindari Gak apa-apa Kita lincai Ayat-ayat kayak itu Gimana Mau Nanti Besok juga Ayatnya gitu Tentang keadilan itu Sesuatu yang berlawanan Dengan Nafsul Sampeyan juga Atau besok Kita hindari Ayat selanjutnya itu Kita cari Bila ayat yang enak-enak aja Gak lah Saya insya Allah Perjalanan Saya Sampaihan semua ini Memang haji Demi untuk Mengubati hati Dan selamat Dunia sampai akhirat Nanti Bismillahirrahmanirrahim Kita Menyatikan Jasa menirahkan Kita Menjaga kita Dari serangan Kudaan Setan Dajjal Iblis Dan Bala tentaranya Kita diselamatkan Dunia akhirat Kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih.